assalamualaikum dolor-dolor tukang apositu kami tukang bergeras tukang pembunuh Alhamdulillah hari ini dapat kerjaan membuat bantu warung untuk tadi saya menggunakan kayu untuk keukuran kaki tebal 3 cm setengah kebar 6 cm setengah untuk proses selanjutnya setelah terbelah kayu setelah terbelah kayu setelah itu dipakas dan dikukuh lebih kemungkinan dalam penyikuan benar-benar siku agar akhirnya resisi dan tidak goyang atau kata-kata cerita kunci kalau sudah dirasa siku dan benar-benar siku lanjut ke proses penyamaan kayu ini untuk penyamaan ketebalan dan seletarnya penyakit selamat menikmati selamat menikmati trik dalam pembuatan furniture atau perabot ketika memasah atau menikmati usahakan bagian yang dipasah itu dapat seperti ini rapat tidak bolong-bolong jadi kursi tidak gunjit atau go ciri-ciri hasil pasangan rata tidak tidak goyang kalau ini goyang dari bawah jadi antara tumpuan satu satu dua lainnya ini tidak ada celah rapat ini bukan celah ya tapi ini garisan rapat seperti itu tidak goyang disini pun ikut rapat untuk menggaris kursi atau lainnya saya menggunakan metode seperti ini ini 11 cm terus yang sini saya kasih jarak 1,5 cm ketika dipahat dan dimasukkan kurusan tidak mudah pecah disini saya menggunakan 5 cm dari sini ke bawah jaraknya 10 cm untuk tingginya ini 40 cm jadi 40 cm kurangi 2 cm untuk papan jadi panjang total dari sini sampai sini 38 untuk pemahatannya seperti ini jalan-jalan terbalik lalu biasanya jalan itu maka tidak bisa digunakan atau sekali jalan-jalan 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 jadi untuk pemahatan diharapkan peneliti karena kalau salah memahat takal akibatnya untuk lebih mempermudah pengerjaan atau pemahatan diharap untuk menggabungkan dua kami jalan-jalan seperti ini pengerjaan dan kita berbalik lanjut ke proses pembuatan flewer atau apa yang gak tahu namanya kalau dicempat itu namanya flewer panjang 2 dan pendek 4 untuk pendek yang lebar 11 2 dan lebar 5 2 untuk membelah yang panjang saya menggunakan metode seperti ini dengan mal cara menggunakannya untuk garisan dikurangi 3 cm karena saya menggunakan pipi luar berbagi jadi antara geragi dengan tapak itu ukurannya 3 cm atau 2,9 cm jadi muka nya 3 cm lanjut ke proses penyamaan disini saya langsung membelah ukuran 11 cm karena kayu ini tidak lengkok atau tingkat menyebabkan ke atit belah selalu baca kesehatan dan pakai masker dan pakai masker karena debu kayu atau debu lainnya sangat berbahaya di organ tubuh kita lanjut ke proses pemasahan untuk hasilnya lebih bagus memasak dengan lambat dan tidak terlalu untuk perinan terlalu cepat dan kurang halus atau kurang rapi lanjut ke proses pemurusan untuk proses pemurusan dan gunakan para seperti ini yang kita menggunakan mal-mal hanya untuk membelah ke belakang pintu atau akun santu ketika akan yang yang oke selamat menikmati 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 selamat menikmati